Bagaimana caranya menulis storytelling khususnya untuk menjual buku mainan anak? Di video kali ini kita akan bahas bagaimana caranya menjual buku mainan anak dengan menggunakan teknik storytelling. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas, dari Upgraded.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation untuk meningkatkan offset bisnismu. Di video kali ini teman-teman kita akan bahas bagaimana cara jualan buku mainan anak dengan strategi atau teknik storytelling. Jadi seperti yang kita mengetahui, kalau teman-teman nonton video-video di channel kita, storytelling itu beda dengan copywriting. Kalau copywriting itu fokus ke tulisan persuasif, kalau storytelling itu fokus ke ceritanya. Tapi dari cerita tersebut seringkali dipakai untuk memasarkan produk atau jasa kita. Nah, agar lebih jelas, kita langsung masuk saja ke layar laptop saya, teman-teman. Jadi, teman-teman, untuk menulis storytelling ataupun menulis copywriting, kita selalu ingatkan bahwa teman-teman harus tahu 3 hal yang kita ingin siapkan. Yang pertama, teman-teman juga harus tahu dulu target pasar teman-teman itu siapa. Misalkan di sini kita punya target pasar yang namanya Bu Mia, yang mana Bu Mia ini usia 27 sampai 40 tahun. Jadi, ya ini ibu-ibu lah ya. Ibu-ibu muda ataupun yang belum muda juga. Yang mungkin mereka juga pengen nih memberikan mainan anak kepada mungkin temannya atau cucunya. Jenis kelaminya, mereka katakanlah di sini wanita, terus tempat tinggalnya di Indonesia. Ini pekerjaannya, mereka adalah ibu rumah tangga, dan ini masalah terbesar mereka. Mereka susah mengatur si kecil dan harus memberikan si gadget agar si kecil lebih tenang. Jadi, ini masalah yang mungkin dialami banyak orang ya. Kalau mereka ingin si kecilnya diem, nggak rewel gitu kan nih, kasih kecil saja. Padahal mungkin itu belum tentu berdampak bagus untuk kesehatan si kecil, mungkin dalam jangka panjang. Oke? Nah, ini false belief atau kepercayaan yang mereka punya. Mereka berpikir bahwa kalau anak sampai sekarang itu memang begini. Jadi, memang harus dikasih gadget biar diem. Memang harus dikasih nonton Youtube biar nggak rewel gitu ya. Nah, padahal keinginan mereka, mereka di sini ingin punya aktivitas, ingin punya waktu berkualitas dan aktivitas baru untuk membangun hubungan yang intens bersama si kecil. Jadi, ini keinginannya. Jadi, mereka punya masalah ini teman-teman, mereka susah mengatur. Padahal mereka pengen sih, sebenarnya punya waktu yang berkualitas. Masalahnya, mungkin kalau mereka ingin punya waktu berkualitas, mereka bingung nih, apa yang harus dilakukan atau aktivitasnya apa aja. Nah, ini kendalanya, mereka misalkan belum tahu tentang produk kita. Dan ini public figure-nya. Nah, kalau misalkan ibu-ibu tentu tahu ya, dua KOL ini ya. Apa? Rensia Sampira dan Mestia Rio Teju. Nah, ini media online yang mereka akses. Contohnya, Facebook, Instagram, TikTok. Oke? Nah, ini target masanya. Jadi, teman-teman harus jabarkan dulu, bagaimana menanya. Dan yang kedua, teman-teman harus jabarkan nih, produk mainan anak-anak teman-teman itu seperti apa. Nah, misalkan di sini, nah, ini fiktif ya, teman-teman ya. Misalkan nama produknya adalah Children's Book Kido. Yang mana fiturnya, terdapat lima permainan interaktif yang bisa dimainkan dalam satu buku. Ya, jadi, karena mainannya banyak, tentunya bisa membantu untuk mams bisa punya banyak aktivitas seperti sama si kecil. Terus, fitur yang lain adalah menggunakan velcro dan bahan-bahan premium yang tidak tajam dan aman untuk si kecil. Dan ini produknya sudah terjual lebih dari 3.500 piece di seluruh Indonesia, teman-teman. Jadi, ini fitur sama manfaatnya. Teman-teman silahkan jabarkan. Nah, fitur itu yang berubah dengan produk. Nah, sekarang kita bahas manfaatnya. Manfaatnya itu apa? Manfaat itu adalah apa? yang orang dapatkan dari fitur ini. Contohnya, manfaatnya. Bunda dapat dari fitur ini ya, karena ada lima permainan interaktif, jadi bunda dapat menghabiskan lebih banyak waktu buat si kecil dengan menggunakan satu mainan aja. Ya, manfaat yang selanjutnya adalah karena ini menggunakan velcro dan bahan-bahan premium yang tidak tajam, jadi bunda tidak perlu khawatir nih. Sehingga bunda tidak perlu khawatir kalau misalkan si kecil bermain sendiri. Jadi, ini fitur sama manfaatnya. Dan teman-teman bisa jabarkan yang lebih banyak ya. Ini saya kasih contoh saja agar kamu lebih gak bayang gimana sih cara merangkai fitur sama manfaat. Nah, yang ketiga, misalkan di sini kita ingin menulis storytelling-nya untuk medianya Facebook sama Instagram. Jadi, social media ya. Nah, saya akan kasih contoh copywriting-nya agar teman-teman lihat bedanya apa bedanya copywriting sama storytelling. Nah, kalau copywriting itu seperti ini teman-teman. Bunda sudah bicek dalam membelikan mainan anak. Nah, di sini kita pakai pertanyaan headline. Terus selanjutnya, di sini bagian interest. Agar tubuh kembang si kecil lebih optimal, ada baiknya bunda tidak hanya memberikan mainannya lucu, tapi mainannya yang interaktif. Childress Bukido adalah mainan interaktif yang akan menstimulasi perkembangan motorik si kecil. Nah, terus kita langsung di sini jabarkan fitur dan manfaatnya. Ini lebih ke fiturnya sebenarnya ya. 5 permainan interaktif yang bisa bunda mainkan dengan si kecil. Permainannya menggunakan velcro yang aman dan nyaman dimana kasih kecil. Dan ini sudah terjual 3.500 di mark, please. Klik link di bawah untuk cari tahu selengkapnya. Jadi, sesimpel ini. Ini copywriting ya. Nah, kalau teman-teman lihat, copywriting ini kan fokus ke tulisan-tulisan persuasif kan. Tulisan-tulisan ini yang mengajak audience atau pembaca untuk melakukan tindakan tertentu. Sementara storytelling itu berbeda sama copywriting. Bedanya apa? Storytelling itu fokus ke ceritanya. Contohnya kayak gini. Misalkan seperti ini ya. Adik, ayo makan. Mami udah mau nyuci baju nih. Nanti mami, adik masih nonton YouTube. Jujur, siapa mami-mami di sini yang sering ngalami hal ini? Waktu si kecil suruh makan, rasanya kok susah banget. Giliran laki makan, maunya sambil ditemeni YouTube dan masih HP-an terus. Kadang memarah, tapi pas marah kok ya kasihan sama anak kecil. Nah, ini contoh misalkan keesokan harinya. Sebenarnya gimana sih cara ngatur si kecil biar nggak rewel dan nggak HP-an terus? Setelahnya mami ke ibu-ibu arisan lainnya. Coba deh kamu ajak dia dengan mainan interaktif itu. Selain efektif untuk membangun hubungan yang sekecil, kamu juga bisa mengurangi kecanduan gadgetnya. Kata Bu Ajem, satu teman arisan gue yang menurut gue berhasil mendidik anaknya. Kalau saya pakai children's book itu sih, mainan interaktif yang akan memstimulasi perkembangan motorisi kecil. Kepoin deh, Shopee-nya di sini. Misalkan contohnya seperti itu. Jadi ini contoh storytelling, kalau misalkan, ya kasusnya, kita ingin menjual mainan anak, tapi dimulai dari keresahannya. Nah, tapi keresahannya itu dibuat dalam cerita. Jadi beda sama copywriting. Kalau copywriting itu kan, keresahannya langsung ditampilkan nih, dalam tulisannya. Sehingga itu yang membuat orang lebih sadar. Itu copywriting ya. Kalau storytelling itu lebih fokus ke ceritanya. Tapi gimana caranya kamu membuat cerita yang relevan, cerita yang relate ke audiens, sehingga mereka itu lebih tergugah emosinya, dan mereka mengambil, apa, mereka itu mengambil tindakan yang teman-teman inginkan. Nah, storytelling ini memang akhir-akhir ini sering banget dipakai ya di TikTok. Kalau teman-teman lihat, semua konten-konten di TikTok, mayoritas ya kalau saya lihat ya. Mungkin sekitar 70-80 persen itu pakai storytelling semua. Jadi storytelling itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru, dan bukan sesuatu yang sulit dipelajari. Intinya dalam storytelling adalah harus ada ceritanya, apa aja yang mau disampaikan, terus harus ada bintangnya nih, bintangnya siapa. Jadi kayak sinetron lah teman-teman ya, bintangnya siapa, ceritanya apa, rangka sinetronnya, yang terakhir adalah endingnya. Endingnya seperti apa. Nah, kalau misalkan untuk menjual sesuatu, teman-teman endingnya bisa jawabkan produk atau jasa teman-teman yang berupa solusi. Dan mungkin teman-teman itu aja teman-teman di video kali ini. Semoga bermanfaat, dan semoga memberikan inspirasi baru. Kalau misalkan teman-teman suka dengan channel ini, silakan subscribe teman-teman channel ini, dan aktifkan loncengnya, agar kamu selalu dapatkan informasi-informasi terbaru seputar digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk tingkatkan onset bisnismu. Itu aja teman-teman di video kali ini. Sampai jumpa di video-video yang lain. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.